salam budaya ketemu lagi dengan kami channel sanggar kayo nah di video kali ini ini saya sedang bersama empunya wayang Desa Koposari Kecamatan Mayan Kabupaten Wonogiri Bapak Dwi Sunaryo dan juga bapaknya Pak Bambang Riyadi ini bapak saya ini empunya wayang Mas Andri dulu gurunya Mas Andri itu dulu ajarannya Pak Dwi Sunaryo jadi waktu sekolah itu Pak Dwi ini ngajari beberapa pengrajin asli kepoh itu Pak Dwi ini ini Pak Dwi juga mempunyai koleksi yang lumayan koleksi wayang wayangnya di kota itu yang dulu pernah di di bedah harga itu beberapa banyak yang sudah laku berkat sanggar kayo untuk sekarang ini ada koleksi terbaru nah itu lah itu lah itu apa itu itu ini bukan ini kalau ini pesanan ini garapan dari sanggar kayo pesanan dari Hongkong ini yang pesan ini seorang kapten jadi pelok nah itu nanti berarti tinggal bungkus langsung celorot nampak untuk adun hahaha pesawat ini nanti ada teman-temannya yang banyak ini saya tidurkan tidurkan dulu tidurkan dulu Mas Bayu tidur dulu ini Pak Dwi Sunaryo akan menjual beberapa wayangnya langsung saja ya langsung langsung tidak lama-lama yang pertama silahkan diambil Mas Andrianto akan mengambilkan wayang pertama ini wayang apa ini Oke eh 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 dia namanya Sumileh Hai ini mau dimainkan dimainkan agak ke belakang harus dimainkan biar kelihatan di kamera semua jangan terlalu ke atas nah itu oh eh sopun untuk tuntung-tuntang dan tak 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 usah jangan ke atas-atas nah itu kameranya tuh nah entah tuh entah tuh entah tuh entah tuh entah tuh entah tuh 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 nah ini Sumileh ini ini asli karya Pak Dwi Sunaryo tatanya Pak Dwi Sunaryo sunggingannya Pak Dwi Sunaryo iya ngapain mas gue kabah jadi di tata di tata sendiri di sungging sendiri digapiti sendiri wuuh Praya ahlinya ahlinya intinya inti core of the core pantas aja dijuluki ini sesuanya empunya wayang wuuh koleksinya mantap ini koleksinya eh suatu nganya patanya wuuh kayak orang magul woi bang hahaha kapitnya nih kapitnya bule nah seperti ini luar biasa ini harganya pintar Pak Dwi Sunaryo satu juta lima ratus satu juta lima ratus satu juta lima ratus tinggal bungkus tinggal tinggal bungkus tinggal bungkus ya sumileh sumileh tak 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 gajoratu wongin bongi ini gadot kocor ratu ini gadot kocor menjadi ratu ini ternyata saya baru tahu ya ini ternyata pas gadot kocor menjadi ratu ini namanya Prabu Sumileh dapat ilmu lagi dapat ilmu baru nah seperti ini jadi kadang itu mengalir dapat ilmunya itu mengalir terus oke ini wayang pertama untuk Pak Dwi Sunaryo satu juta lima ratus lanjut 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 wayang kedua wusshh hehehe Bumantoro 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 wohh jadi habis ini masalah ya lajian besar gede 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 ini juga sama tatahan Pak Dwi sunggingan Pak Dwi gak baik ya Pak Dwi harga Mereka harga nya berapa ? Sama sama dengan Prabu Sumileh Rp 1.500.000 langsung buku langsung celor�� ini langsung saja untuk selanjutnya aku kasih peniti ini kalau peniti apa? peniti apa? peniti itu apa itu? peniti tukang lusi wayang peniti itu lagi tukang lusi wayang itu namanya peniti bukan yang jinggu itu beda lagi jadi biasanya di belakang dalang peniti man! 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 suaranya seperti iya pak aku orang ngerti man! pripon! pripon juga paling dalang nah seperti ini citeraksi 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 kalau citeraksi bedanya apa? ya hampir sama tapi ada perbedaan ada perbedaannya ini kebetulan ini citraksonya ini juga sama tangan-tangan pak duwi sunggingan pak duwi jadi kembar ya pak? ada citraksi dan aja citraksonya kembar ya? ini ini banyak semuanya matah diwi munggeng diwi ngeluk kapit diwi harganya pinteng pak? harganya 800 murah padahal dikerjakan beberapa hari nah ini wayang terakhir dari mbah eh kok mbah mbah lagi wayang terakhir dari Pak Dwi Sunaryo ini Anoman Triwikromo ya Anoman menjadi besar ini tingginya itu kisaran 80 lebih lebih ini baru mentas dari pengedusan belum lama jadi ini belum dikabit Iya lagi tadi mau baru jadi tadi terus langsung di syuting langsung syuting ini 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 Anoman obong ya ini Anoman Triwikromo Oh bukan Anoman obong bukan Anoman triwikromo mesyu awalnya melembung jadi kayak menurutku jadi Anoman pas marah marah itu berubah menjadi besar jadi lebih besar jadi menakutkan jadi jangan buat Anoman marah ini harganya berapa kalau dikabit dan sudah dikabit kalau sudah dikabit harganya 2 juta 300.000 rumiah kalau belum dikabit dikurangi 300 iya betul berarti kalau sebelum dikabit itu harganya 2 juta sudah mendapatkan tetep kemeh bodoh aku Siti kurangnya Siti ini tadi harganya mendapatkan Anoman yang marah harganya tadi 2 juta 300 kalau sudah dikabit kalau belum dikabit 2 juta Oh mantap Oh jadi enggak perlu marah-marah sudah dapat Anoman marah ini pas kalau di simping itu di depan sendiri di depan sendiri itu pas dengan simpingan jadi di pas simpingan itu koleksi dari Pak Dwi Sunario yang terbaru yang terbaru yang berminat silahkan hubungi kami dari Sanggar Kayon nanti akan langsung dihubungkan ke Pak Dwi jadi silahkan VA kami karena rumahnya cuma ada gandeng nanti bisa saya hubungkan untuk harga bisa goyang tapi dikit nego bensin nego gotik utut itu kan utut negonya bisa digunakan untuk ngopi bareng ngopi bareng ngopi bareng tukon uyah tukon uyah itu koleksi dari Pak Dwi Sunario setian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi terimakasih telah menyaksikan video kami dan goodbye goodbye